Unrivalet Medicine God Season 72 Bab 721 Berbicara Bisnis He he, adik Yu, aku bertanya-tanya apakah Tuan Ye ada di rumah? Gu Hong menebalkan kulitnya dan bertanya. Gu Hong adalah pelayan sejak awal. Keterampilan tak tahu malu ini jauh lebih kuat daripada seorang seniman bela diri tingkat bawah seperti Yu Ming. Seperti sebelumnya, dia takut pada kesalahan Gu Changsun dan tidak memberikan wajah Yu Ming sama sekali, menghabisi Ye Yuan dengan satu pukulan. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain datang ke pintunya mengemis. Dia bahkan menebal wajahnya dan menyapa Yu Ming dengan sangat akrab. Yu Ming mencibir ketika dia melihat situasi dan berkata, Bukankah ini Tuan Gu? Jangan menyebut orang rendahan seperti aku sebagai saudaramu untuk menghindari menurunkan statusmu. Yu Ming memiliki perut penuh kebencian terhadap Gu Hong. Tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kembali wajah dengan benar, bagaimana dia akan terbebaskan di dalam hatinya. Tapi Gu Hong tidak peduli tentang sarkasme dalam kata-kata Yu Ming sama sekali. Dia masih memiliki tatapan penuh perasaan ketika dia berkata, Lihatlah apa yang kamu katakan. Aku, Gu Hong, hanyalah seorang pelayan dari keluarga Gu, dan aku juga orang yang miskin di kota kemewahan kuno ini. Mengapa kakak muda Yu menyulitkan saudara penatua, saya? Saya tahu bahwa saudara muda Yu masih tidak senang dengan kejadian itu hari itu. Tapi penatua saudara juga mengalami kesulitan, kan? Hari ini, penatua saudara datang pertama-tama untuk menemukan Tuan Ye untuk mengambil tindakan. Hal lain adalah untuk secara khusus datang dan meminta maaf kepada adik Yu. Orang harus mengakui bahwa Gu Hong ini memang memiliki keterampilan. Kata-kata itu tanpa cacat, sedikit meluncur dari insiden hari itu. Jika itu hanya seorang anak muda dan tidak berpengalaman, dia mungkin akan langsung meneteskan rasa terima kasih, menyebut Gu Hong sebagai saudaranya. Hanya saja tidak peduli seberapa buruk Yu Ming bergaul, dia juga rubah tua yang cerdik. Agar Gu Hong ingin menarik Wall ke matanya dengan mudah, bagaimana mungkin itu sesuatu yang mudah? He, Steward Gu, jangan berikan aku itu. Apapun yang kamu miliki, cepat katakan. Jika tidak ada apa-apa, segera tersesat untukku. Tuan Ye sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk menyianyiakan seorang pelayan seperti kamu, Yu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Yu Ming merasa terbebaskan di dalam hatinya. Ini hanya beberapa hari, dan semua wajah yang bisa ditemukan semua kembali. Bukankah kamu membuat ayahmu tersesat pada hari itu? Sekarang, kamu nyahlah sejauh yang bisa kamu dapatkan untuk ayahmu. Tidakkah Anda mengatakan bahwa bapamu tidak sejajar dengan Anda pada hari itu? He he, sekarang, kamu pelayannya. Beberapa hari berlalu, hubungan Yu Ming dengan Ye Yuan sudah memiliki perubahan besar. Meskipun Ye Yuan terus memanggilnya sebagai kakak laki-lakinya, Yu Ming memiliki kesadaran diri bahwa ia berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dengan Ye Yuan. Coba lihat, orang seperti apa yang dihadapi Tuan Ye. Jun Tianyu, Luo Fang, Sun Mao Sheng, yang mana di antara mereka yang bukan tokoh utama di kota Opulens Kuno di mana seluruh kota akan gemetar ketika mereka menginjak kaki mereka. Namun meski begitu, Ye Yuan masih memberi Yu Ming perasaan yang mirip dengan embusan angin musim semi. Yu Ming melihat dengan jelas bahwa yang berubah hanyalah mentalitasnya sendiri. Sikap Ye Yuan terhadapnya tidak berbeda dari awal. Jadi di mata Yu Ming, Gu Hong benar-benar hanya seorang pelayan, sementara identitasnya jauh lebih tinggi daripada Gu Hong. Gu Hong jelas datang dengan punggungnya ke dinding kali ini dan sudah siap untuk memberikan permainan untuk ketidakberdayaannya secara maksimal. Tujuan saya untuk datang, apakah saudara muda Yu masih belum jelas? Gu ini ingin meminta audiensi dengan Tuan Ye dan mengundangnya untuk melihat penyakit nona sulung. Apapun syarat yang ada, Tuan Ye dapat dengan bebas mengatakannya. Saat dia berbicara, Gu Hong mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Yu Ming, berkata dengan tatapan menjilat. Ini adalah tanda kecil dari kakak. Kakak Yu, tolong terima. Setelah masalah selesai, kakak-kakak masih akan memiliki sesuatu. Aku tahu kakak muda adalah favorit Tuan Ye. Selama kakak muda, Anda, buat pengecualian, masalah ini, kita bisa menyelesaikannya melalui diskusi, bukan? Gu Hong merasakan sakit di hatinya. Dia menghabiskan lengan dan kakinya kali ini untuk memperbaiki hubungannya dengan Yu Ming. Di cincin penyimpanan itu, ada seribu kristal esensi tanah kadar rendah. Dan ini seribu kristal esensi tanah tingkat rendah sudah seperlima dari tabungannya. Orang harus tahu bahwa kristal esensi bumi tingkat rendah dan poin prestasi dapat ditukar satu untuk satu. Yang juga mengatakan bahwa Gu Hong memberi Yu Ming seribu poin-poin sekaligus. Ini benar-benar jumlah yang sangat besar. Yu Ming menggunakan akal surgawi untuk memeriksa cincin penyimpanan dan juga berdebar dengan kegembiraan di hatinya. Orang tua ini benar-benar mengalami pendarahan kali ini. Tapi Yu Ming membuat ekspresi yang sulit di wajahnya dan berkata, Ini. Steward Gu, bukannya aku tidak mau membantumu, sungguh serius bahwa Tuan Ye benar-benar sangat sibuk. Gu Hong menggertakkan giginya sampai terdengar bunyi gerindera dan benar-benar mengambil cincin penyimpanan lain, dengan mengatakan, Adik Yu, saya secara alami tahu bahwa Tuan Ye sangat sibuk. Hanya saja penyakit nyonya nenek sulung keluarga kami, Anda sadar tentang hal itu juga. Menyelamatkan hidup lebih baik daripada membangun pagoda bertingkat tujuh. Gu, aku, hanya memiliki sedikit tabungan juga. Gu Ming memiliki pandangan yang melarat, diam-diam menyenangkan hati Yu Ming. Dia menerima cincin penyimpanan dan melihatnya. Di dalamnya memang ada beberapa barang bagus. Nilainya mungkin sekitar 500 poin pantas atau lebih juga. Baiklah, karena Steward Gu memiliki ketulusan seperti itu, aku akan pergi dan berbicara dengan Tuan Ye. Mengenai apakah dia setuju atau tidak, aku tidak berani menjamin. Yu Ming berkata dengan susah payah. Tidak masalah, tidak masalah. Aku tahu bahwa saudara muda Yu adalah favorit guru. Tuan pasti akan memberimu wajah ini. Gu Hong menyanjung Yu Ming dengan penuh semangat. Yu Ming secara alami menikmatinya juga. Di masa lalu, dia berperilaku seperti cucu di depan Gu Hong. Sekarang, angin keberuntungan berubah. Giliran Honggu untuk bertindak seperti cucu di depannya. Rasa pencapaian ini benar-benar menyegarkan. Yu Ming menyingkirkan dua cincin penyimpanan, berbalik, dan memasuki manor. Saat sosoknya menghilang, wajah Gu Hong menjadi gelap. Huh, si bodoh yang ceroboh buta. Untuk benar-benar berani memanjat di atas kepalaku. Berani mengambil barang kakek Gu, benar-benar lelah hidup. Setelah debu telah mengendap saat ini, kakek Gu tidak hanya akan membuatmu meludahkan hal-hal ini. Aku bahkan akan membiarkanmu menghilang dari kota kekuasaan kuno sepenuhnya. Gu Hong menggertakkan giginya dengan kebencian. Hahaha, memuaskan, benar-benar terlalu memuaskan. Brother Ye, Brother Elder, aku, selalu menyelipkan ekorku di antara kedua kakiku dan bersikap patuh di kota kekuasaan kuno ini. Siapapun yang aku temui, aku akan membungkuk dan mengikis. Hari ini, mendapat manfaat dari asosiasi dengan Brother Ye, aku akhirnya bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi. Ini, ini adalah hal-hal yang diberikan Gu Hong untuk menunjukkan, kesalahan berbakti. Kali ini, dia sangat berdarah. Begitu dia memasuki rumah, seluruh orang Yu Ming merasa seperti sedang melayang. Tapi Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, hal-hal itu diberikan kepadamu oleh Gu Hong dan juga apa yang dia berhutang padamu. Kamu hanya menyimpannya untuk dirimu sendiri. Dia ingin mengambil hidupku. Bagaimana mungkin barang-barang kecil ini membiarkan dia membersihkan rintangan? Apa yang ada di belakang adalah pertunjukan yang sebenarnya. Yu Ming agak malu ketika berkata, ini, kakak penatua, aku, masih tahu sedikit keterbatasanku sendiri. Gu Hong memberiku semua ini karena wajah saudara Ye. Bagaimana aku bisa mengambilnya sendiri? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, biarkan kamu mengambilnya, jadi ambil saja. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Jika kamu memperlakukan aku sebagai saudara, maka simpanlah dengan baik untukku. Mendengar Ye Yuan berkata begitu, Yu Ming buru-buru berkata, Baiklah, 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 aku akan menyimpannya. Namun, aku sudah melihat melalui Gu Hong ini sepenuhnya saat ini. Orang ini berwajah dua, benar-benar tidak hal yang baik. Terakhir kali, dia bahkan mengirim Song Pan untuk membunuhmu. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain datang dan menundukkan kepalanya kepada kita. Tapi aku merasa dia pasti akan menyimpan kebencian di dalam hatinya. Ye Yuan berkata sambil tertawa, Gu Hong hanya orang yang tidak penting. Dia tidak sepadan dengan usahaku untuk berurusan dengannya sama sekali. Jika dia tetap diam, dia masih bisa hidup. Jika dia memutuskan mati sendiri, maka aku tidak bisa disalahkan. Babak 722 banding 722 Gu Hong memasuki rumah Ye Yuan agak gelisah. Jujur saja, dia masih memiliki sedikit kepercayaan di hatinya terhadap Yu Ming. Tapi menghadapi Ye Yuan, dia tidak percaya sama sekali. Meskipun hanya ada konfrontasi singkat sekali, kesan Gu Hong tentang Ye Yuan sangat dalam. Karena Ye Yuan berkata agar Yu Ming mengembalikan penghinaan kepadanya. Hari ini, itu benar-benar kembali kepadanya. Pada saat itu, dia berpikir bahwa Ye Yuan memberi dirinya jalan keluar. Tapi baru sekarang Gu Hong tahu bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan dan kepercayaan diri itu. Pada hari itu, Ye Yuan tidak berdebat dari awal sampai akhir, karena ia hanya meremehkan untuk berdebat. Dibandingkan dengan berdebat, Ye Yuan memukul wajah dengan tindakan. Memasuki aula utama, Ye Yuan duduk di kursi kehormatan. Di samping, Jun Tianyu dan Liu Yiru duduk. Meskipun dia sudah lama mendengarnya, Gu Hong masih sangat terkejut di dalam hatinya. Dalam beberapa hari saja Ye Yuan naik, dia sebenarnya sudah sejajar dengan Jun Tianyu yang membuat orang gemetar ketakutan mendengar. Yang rendahan ini, Gu Hong, memberi hormat kepada Tuan Jun, Tuan Ye. Di depan Jun Tianyu, Gu Hong menurunkan postur tubuhnya dengan sangat rendah. Eiter Wei, datang ke sini hari ini, dia sudah lama siap untuk tidak tahu malu. Tapi kalimat pertamanya ini sudah membuat lubang di keranjang. Hanya untuk melihat Jun Tianyu mendengus dingin dan berkata, apakah para pelayan keluarga Gu begitu bodoh dalam etiket. Ini adalah puri kakak Ye. Tidak di sini, adik laki-laki Ye adalah penyelamat istriku. Anda melakukan itu, bukankah itu membuat saya menjadi tidak setia. Dengusan dingin ini secara langsung membuat lutut Gu Hong menjadi lembut, berlutut. Tuan Jun, maafkan kesalahanku. Yang rendahan ini, yang rendah tidak ada niat menyinggungmu. Gu Hong bahkan tega mati. Akumulasi kekaguman Jun Tianyu di Ancient Opulence City sangat luar biasa. Jadi hal pertama yang dipikirkan Gu Hong adalah untuk memberi hormat kepada Lord Jun. Siapa yang tahu bahwa dia tiba-tiba menusuk sarang lebah? Anda adalah pembangkit tenaga listrik Rilem Surga Pencerahan yang ditinggikan. Bagaimana Anda bisa mendapat peringkat di belakang bocah Rilem Divine Traversing? Huh, jika ini bukan istana saudara muda Ye, kamu sudah akan mati sekarang. Ini adalah tempat saudara muda Ye, bagaimana menghukum secara alami terserah padanya, pemilik, untuk memutuskan. Jun Tianyu berkata dengan mendengus dingin. Ketika Gu Hong mendengar, semua rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Yang di depannya ini tidak pernah membutuhkan alasan untuk membunuh orang sebelumnya. Selama dia merasa bahwa kamu pantas mati, kamu benar-benar akan mati. Poin ini, sudah ada banyak orang yang menggunakan hidup mereka untuk membuktikannya sebelumnya, tidak perlu masuk ke detail. Tuan Ye, yang rendahan ini pantas mati. Yang rendahan ini pantas mati. Aku mohon Tuan Ye untuk menyelamatkan hidupku. Gu Hong bersujud dengan panik, hampir merobohkan lubang besar di tanah. Dia tidak berani menggunakan energi esensi untuk melindungi tubuhnya sama sekali. Segera, memar besar terjatuh di kepalanya. Saudara Jun, saudara muda baru saja pindah ke rumah ini. Tidak bisa membunuh orang begitu saja setelah masuk. Ini tidak memuntungkan, Ye Yuan berkata dengan dingin. Gu Hong sangat gembira ketika dia mendengar dan dengan tergesa-gesa berkata, banyak terima kasih atas rahmat Tuan Ye yang tidak membunuh. Banyak terima kasih atas rahmat Dewa Jun yang tidak membunuh. Tapi Jun Tianyu berkata dengan dingin, hukuman mati mungkin terhindar, tapi hukumannya sulit diampuni. Selesai berbicara, Jun Tianyu menggerakkan jari-jarinya seperti pedang. Garis pedang kiterbang melewati telinga Gu Hong dengan gerakan menyapu. Gu Hong hanya merasa dingin di telinganya dan bahkan tidak bereaksi. Jika jari itu sebelumnya sedikit miring, kepalanya akan meledak seperti semangka. Tetapi segera, rasa sakit menusuk menyerang, menyerang bagian terdalam hatinya. Ark, telingaku. Gu Hong menutupi telinga dengan darah segar yang mengalir keluar, sakit sampai dia berguling-guling di lantai. Buat keributan lagi, bahkan jika aku memberi wajah Yonger Broter Ye dan tidak membunuhmu di sini, tidak mungkin bagimu untuk kembali ke keluar gagu hidup-hidup. Kata-kata Jun Tianyu sepertinya berasal dari dunia bawah. Bahkan jika Gu Hong sakit sampai dia pingsan, dia segera menghentikan lolongannya juga. Gu Hong menutupi telinganya, kesakitan sampai seluruh tubuhnya gemetar. Tapi dia tidak berani membuat suara. Keringat mengalir di dahinya, mengeringkan luka di telinganya, membuatnya semakin menyakitkan seperti menuangkan minyak ke api. Jun Tianyu jelas bukan orang yang berpikiran sempit. Dia sengaja menemukan kesalahan. Gu Hong ini hanya orang yang tidak penting baginya. Jika dia membunuh Gu Hong, maka dia membunuh. Tetapi jika Ye Yuan benar-benar menyinggung keluarga gu karena ini, itu akan mengerikan. Kehancuran keluarga Tao membuat keluarga aristokrat di kota kekuasaan kuno juga berjaga-jaga. Beberapa tahun ini, ketiga keluarga besar semuanya berkonsentrasi pada pembangunan. Kekuatan mereka mengalami peningkatan yang sangat besar. Meskipun Jun Tianyu tidak takut, dia memiliki perjanjian dengan penguasa kota saat itu, untuk tidak membunuh pembangkit tenaga listrik surga pencerahan sesukanya lagi. Kecuali dia tidak ingin tinggal di kota kekuasaan kuno lagi. Wajah tiga keluarga besar, Jun Tianyu tidak akan memikirkan apapun. Tapi wajah Tuan Kota, Jun Tianyu masih harus mempertimbangkannya. Tuan Kota ditunjuk oleh Tanah Suci. Bahkan jika dia, Jun Tianyu, lebih kuat, dia tidak mungkin lebih kuat dari Tanah Suci juga. Oleh karena itu, Jun Tianyu melakukan sedikit hukuman hanya mendapatkan sedikit minat untuk Ye Yuan. Eiter Wei, dia hanya bergerak untuk mengklaim telinga. Keluarga Gu tidak akan berani melakukan apapun. Gu Hong menarik napas dingin di samping ketika dia berkata, kemarahan Tuan Ye juga dilepaskan. Kabisakah Anda mengambil tindakan? Dan menyelamatkan, nona sulung. Menuju Gu Hong, Ye Yuan secara alami tidak memiliki sedikitpun belas kasihan. Dia sudah memiliki niat membunuh ke arahnya. Tidak membunuhnya sudah memperhitungkan wajah keluarga Gu. Menuju niat membunuh yang melintas di mata Gu Hong, Ye Yuan memilih untuk mengabaikan. Dengan Jun Tianyu di sekitar, lupakan Gu Hong, bahkan seluruh keluarga Gu tidak berani menyentuhnya juga. Menyelamatkan orang tidak apa-apa. Tapi kali ini berbeda dari mengambil misi. Kamu tahu itu? Aku sudah memberi kamu kesempatan, kata Ye Yuan acuh tak acuh. Ketika Gu Hong mendengar kalimat ini, sedikit penyesalan muncul di hatinya juga. Jika dia mengalah pada hari itu dan membiarkan Ye Yuan pergi melihat penyakit Miss Sulung, dia pasti akan mendapatkan pujian kepala keluarga sekarang dan juga tidak akan kehilangan telinga karena hal ini. Namun penyesalannya digantikan oleh kebencian dengan sangat cepat. Bahkan jika dia tidak berani melakukan apapun pada Ye Yuan, orang-orang di sekitar Ye Yuan, dia bisa menyentuh. Setelah masalah ini berlalu, saya, Gu Hong, pasti akan memberi tahu Anda bahwa saya tidak boleh terpancing. Itu, semua ini adalah kesalahan salah satu orang ini. Kondisi apapun, Tuan Ye telah merasa bebas untuk mengatakan. Bahkan jika dia membenci yang paling ekstrim di dalam hatinya, Gu Hong tidak berani memiliki sedikitpun ketidakpuasan secara verbal. Sebaliknya, dia masih menurunkan postur tubuhnya dengan sangat rendah. Aku ingin akta titel keluarga Gu untuk Balai Wewangian Mewah Opulence Street. Ye Yuan berkata dengan dingin. Apa, El Luxurian Fragrance Hall? Aduh! Saat Gu Hong menjadi gelisah, itu menyperburuk luka-lukanya lagi, sakit sampai wajahnya berkerut kesakitan. Tepat sekali. Em Tuan Ye, ini, ini juga-juga, bisakah kamu, mengubah syarat? Gu Hong sangat ingin membunuh orang. Ye Yuan ini juga menuntut harga yang terlalu selangit. Namun, dia harus bertahan. Kalau tidak, yang mati adalah dia. Tidak ada negosiasi. Setuju dengan persyaratan saya, atau kalian menemukan orang lain yang lebih baik. Ye Yuan tidak memberi muka sedikitpun. Ini, orang rendahan tidak bisa membuat keputusan. Bisakah kau mengizinkan, orang rendahan ini untuk kembali dan melapor kepada kepala keluarga? Kata Gu Hong. Ye Yuan menganggup dan berkata, bisakah? Berikan aku jawaban besok siang. Kalau tidak, tidak akan ada jalan untuk membicarakannya. Bagaimana mungkin Gu Hong masih berani tinggal? Menahan rasa sakit yang intens di telinganya, dia bergegas kembali ke keluarga Gu. Setelah Gu Hong pergi, Jun Tianyu bertanya, Saudara Mudaye, kondisi Anda ini di luar harapan saya. Mungkinkah Saudara Mudaye berencana mendirikan sekte di kota kekuasaan kuno ini? Bab 723 He, aula wewangian yang mewah. Bisakah bocah rilem Traversing Divine yang kecil itu menopang aula wewangian mewah yang besar? Gu Changsun berkata sambil tertawa dingin. Kepala keluarga, bocah ini sama sekali tidak menghormati keluarga Gu kita dengan mengandalkan dukungan Jun Tianyu. Gu Hong berkata dengan ekspresi kemarahan yang lurus. Gu Changsun memandang Gu Hong dengan senyum yang bukan senyum, menatap sampai ia memiliki hati nurani yang bersalah. Oh, Gu Hong, sepertinya beberapa tahun ini, aku terlalu memanjakanmu. Gu Changsun berkata agak emosional. Jantung Gu Hong berdegup kencang, berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk saat dia berkata dengan meraung, Gu Hong tidak berani. Benar-benar, sungguh bahwa mereka menggertak orang lain terlalu jauh. He he, menggertak orang lain terlalu jauh. Itu mungkin kamu terlalu jauh dalam menggertak orang lain sebelumnya, kan? Jujur berbicara, kamu bisa kembali hidup-hidup membuatku sangat terkejut. Sepertinya Jun Tianyu masih agak waspada terhadap tuan kota, kata Gu Changsun. Semakin banyak Gu Hong mendengarkan, semakin rasanya salah. Mungkinkah hal-hal yang dia lakukan di belakang punggung kepala keluarga, dia tahu semua itu. Begitu pikiran ini muncul, Gu Hong terseduh-seduh bahkan lebih ketika dia berkata dengan terisak, Kepala keluarga, kamu harus membela Gu Hong. Aku pergi untuk mengundang Ye Yuan untuk mengambil tindakan, tetapi dia melumpuhkan telingaku dengan kata apapun. Ini, ini hanya membuat Anda enteng. Gu Hong tidak menyadari ekspresi Gu Changsun sedikit demi sedikit menjadi dingin. Gu Hong, ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Gu Hong gemetar, seluruh orangnya langsung sadar. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan lagi dari mata kepala keluarga. Gu Hong adalah pria yang cerdik. Dia tahu bahwa semua miliknya semua diberikan oleh Gu Changsun. Dengan ini, dia tidak menahan apapun, langsung menceritakan semua hal yang terjadi beberapa hari ini. Tentu saja, apa yang dia katakan pasti memiliki beberapa perbedaan dari situasi aktual, tetapi tidak ada cara untuk memverifikasi mereka. Hal semacam ini, Gu Hong telah lama mencapai kesempurnaan di dalamnya. Bahkan Gu Changsun tidak bisa membedakan sedikitpun firasat. Seperti hari itu dia pergi untuk menghapus misi, dia berlari ke Ye Yuan dan Yu Ming. Kisah itu secara alami kekuatan Ye Yuan sangat sedikit tetapi memandang rendah orang lain, bahkan terlihat lebih seperti penipu. Karenanya, itulah sebabnya dia tidak membiarkan mereka masuk. Poin ini ditambah dengan kondisi yang Ye Yuan angkat membuat orang merasa bahwa itu adalah kebenaran bahkan lebih. Memang, setelah Gu Changsun selesai mendengarkan, rasa dingin dari sebelumnya berkurang banyak, dan dia berkata dengan dingin, Beruntung kamu jujur. Jika kamu masih berani sengaja menyembunyikannya, tanpa perlu Jun Tianyu untuk mengambil tindakan, aku akan mengirimmu ke jalanmu juga. Gu Hong berkeringat deras di hatinya, merasa seperti telah melakukan tur keliling gerbang neraka dan kembali. Tapi dengan pemahamannya tentang Gu Changsun, dia seharusnya sudah menyelesaikan rintangan kali ini. Kepala keluarga, Gu Hong berkepala kekacauan sejenak, sehingga aku menyebabkan kesalahan besar. Kepala keluarga, tolong hukum. Hanya saja meskipun Ye Yuan tangguh, bawahan ini tidak percaya bahwa dia bahkan lebih kuat daripada Lord Suming, itu sebabnya aku akan bergerak melawannya. Gu Hong menggunakan cara menyesatkan. Gu Changsun menganggup dan berkata, Jujur saja, saya juga merasa sangat sulit untuk percaya bahwa bocah Rilem Traversing Divine dapat lebih kuat daripada He Suming. Hanya saja penyakit King R benar-benar tidak mampu menunda. Jika dia mau aulau wangian mewah, berikan padanya waktu itu, selama dia bisa mengobati penyakit King R. Pagi hari kedua, Jun Tianyu dan Ye Yuan datang ke keluarga Gu. Gu Changsun secara pribadi menyambut mereka. Di sisinya, ikut serta adalah seorang lansia yang tampak bijaksana. Setelah kedua belah pihak berbicara ringan, Gu Changsun berkata, Tuan Ye, saya harus merepotkan Anda karena penyakit putri saya. Mengambil uang orang untuk menghindari bencana bagi mereka, ini secara alami bagian dari tugas Ye ini, kata Ye Yuan dengan dingin. Dia dan keluarga Gu mungkin akan sangat sulit untuk menjadi teman, jadi dia juga tidak sopan. Kecuali, orang tua itu berkata dengan senyum dingin, He, umurnya tidak tua, nadanya tidak kecil. Seorang bayi yang rambutnya belum tumbuh penuh sebenarnya berani menyatakan untuk menjadi seorang guru. Benar-benar tidak tahu akan besarnya surga dan bumi. Orang tua ini jelas He Suming dari kata-kata Gu Changsun. Ye Yuan sedang mengobati penyakit putri Gu Changsun hari ini. Beberapa kata, dia tidak nyaman untuk mengatakannya. Mendapatkan ini dia Suming di sini adalah untuk mengatakan kata-kata yang tidak nyaman untuk dikatakan. Ye Yuan meliriknya sebentar dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Pertama, usia lanjut tidak boleh menjadi penghambat ambisi. Mengobati penyakit dan menyembuhkan orang, kita harus melihat kemampuan sejati. Karena penyakit nonagu tidak disembuhkan, maka diri Anda yang terhormat secara alami tidak memiliki kemampuan ini. Kedua, gelar master semua dipanggil oleh orang lain. Saya tidak pernah mengaku sebelumnya. Tapi saya tidak pernah merasa bahwa memanggil saya sebagai tuan sama sekali tidak pantas. Ketiga, siapa yang kamu? Kamu, kamu bahkan tidak mengenali lelaki tua ini dan benar-benar berani mengucapkan ocehan liar di sini. Belum melihat penyakit ini dan kamu memiliki penampilan seperti kamu dapat menangani apapun. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah seorang kaisar alkimia? He Suming sangat marah oleh Ye Yuan sampai janggutnya mengepul dan dia melotot. Bercanda, kenapa aku harus mengenalmu? Juga, meskipun aku bukan kaisar alkimia, penyakit nonagu, aku pasti bisa mengobatinya. Ye Yuan berkata dengan tawa dingin. Bocah tersembunyi dan bodoh. Hari ini, jika kamu tidak bisa mengobati penyakit King Air, aku akan membuatmu membayar harganya untuk kesombongan liarmu. He Suming benar-benar marah oleh Ye Yuan. Tetapi tepat pada saat ini, Jun Tianyu yang tidak berbicara sepanjang waktu membuka mulutnya. Sepertinya Jun ini tidak mengambil tindakan terlalu lama. Kota kemewahan kuno sudah memiliki beberapa orang yang tidak ingat keberadaan Jun ini. Mengancam. Ancaman telanjang bulat. Tapi Jun Tianyu selalu begitu mendominasi. Mengancam sein alkimia di depan kepala keluarga tiga keluarga aristokrat besar, hanya Jun Tianyu yang bisa melakukan itu. Du Changsun di sampingnya tiba-tiba memiliki kesan. Ye Yuan dan Jun Tianyu, dua orang ini berbaur bersama-sama hanyalah pasangan yang sempurna. Kedua orang ini menganggap semua orang di bawah pemberitahuan mereka persis sama, menunjukkan kemiripan yang sangat mirip. He Suming tidak bisa menahan diri ketika mendengar itu. Momentum yang memaksakan sebelumnya segera menghilang seperti kabut dan asap. Dia kehilangan kepalanya karena amarah karena Ye Yuan sebelumnya dan benar-benar lupa bahwa Jun Tianyu ada di samping sebentar. Jun Tianyu mengikuti tepat di sisi Ye Yuan hari ini terus-menerus, agak seperti pengikutnya, sangat mudah membuat orang mengabaikan keberadaannya. Haha, semua orang mengatakan lebih sedikit. Tuan Ye, saudara Jun dan saudara dia adalah tamu terhormat Gu ini. Harmoni itu berharga, harmoni itu berharga. Gu Changsun melihat bahwa momentum itu tidak benar dan dengan tergesa-gesa keluar untuk memperbaiki keadaan. Huh, He Suming mendengus dingin dan membalikkan kepalanya, tidak lagi berbicara. Kepala keluarga Gu, saya pikir lebih baik kita tidak membuang waktu lagi. Mari kita langsung menuju putri anda di sana, kata Ye Yuan. Kesan Ye Yuan terhadap keluarga Gu tidak baik dan tidak mau membuang waktu di sini juga. Itu yang terbaik, kata Gu Changsun. Sekelompok orang memasuki ruang dalam keluarga Gu dan mengelilingi satu jalan memutar besar. Gu Changsun sebenarnya memimpin Ye Yuan di dalam penjara bawah tanah. Ini membuat Ye Yuan sangat terkejut. Karena dia mengetahui dari Yu Ming di sana bahwa putri Gu Changsun ini adalah satu-satunya keturunan yang tersisa dari istri pertamanya. Gu Changsun biasanya sangat menyayanginya. Gu Changsun bahkan mengeluarkan olah wewangian mewah tanpa ragu-ragu untuk menyelamatkannya. Pandangannya pada wanita itu bisa dilihat sekilas. Tapi mengapa Gu Changsun benar-benar mengurungnya di penjara bawah tanah yang tidak melihat cahaya hari? Semakin jauh mereka berjalan, semakin dingin-dinginnya. Ketika mereka berjalan ke kedalaman, Ye Yuan melihat tempat tidur es. Di ranjang es berbaring seorang wanita mengenakan pakaian biru langit. Tapi tangan dan kaki wanita itu benar-benar dibatasi oleh rantai logam. Ini putriku, Gu Qing. Sejak tiga tahun lalu, dia menjadi gila mental, membunuh orang-orang yang terlihat. Tidak punya pilihan, aku hanya bisa mengikat tangan dan kakinya, Gu Changsun menjelaskan. Babak 724 banding 724. Bunuh! Kalian semua iblis! Aku akan membunuhmu! Ketika Gu Qing menemukan bahwa orang-orang datang, dia segera menjadi sangat kejam, menggunakan semua kekuatannya yang ingin menyingkirkan kendala dari rantai logam. Melihat situasi seperti ini, alis Ye Yuan sedikit merajut. Nak, aku sudah menyiapkan dupa jiwa mimpi untukmu. Apakah kamu melakukannya sendiri? Seperti yang dia katakan, He Suming melemparkan Ye Yuan dupa pendek. Tapi Ye Yuan tidak mengulurkan tangannya untuk menangkap, membiarkan dupa pendek itu jatuh ke tanah. Mimpi jiwa dupa adalah jenis aromatik yang bisa membuat orang memasuki tidur. Itu memiliki fungsi menenangkan jiwa dan roh. Penyakit Gu Qing sulit bagi para alkemis untuk mengambil denyut nadinya. Dupa jiwa mimpi ini secara alami berguna. Melihat Ye Yuan seperti ini, He Suming sangat marah. Pang, apa artinya ini? Ye Yuan berkata dengan dingin, penyakit nonagus saat ini dalam keadaan penyakit luar biasa. Banyak hal yang berkaitan dengan penyakit itu secara alami akan terpapar selama waktu ini juga. Anda menggunakan dupa jiwa mimpi untuk membuatnya tertidur, apa jika Anda salah mendiagnosis karena ini? Bahkan tidak memiliki sedikit pengetahuan dasar ini, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda, sein alkimia ini, muncul. He Suming tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu. Pang ini sebenarnya meragukan kekuatan alchemis seinnya. Tapi setiap kata dari Ye Yuan masuk akal. Dia sebenarnya tidak bisa membantah. Bahkan Gu Changsun dan Jun Tianyu di sisi yang tidak mengerti juga mengangguk diam-diam ketika mereka mendengar. Sangat jelas, argumen ini kuat. Gu Changsun tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik He Suming. Ketika dia mendiagnosis Gu Qing, bukankah dia menggunakan dream soul dupa untuk membuat Gu Qing tertidur? Benar-benar bodoh. Tidak menggunakan dream soul dupa, aku ingin melihat bagaimana kamu mengambil denyut nadi. He Suming berkata dengan senyum dingin. Merasakan tatapan Gu Changsun, wajah He Suming juga terbakar. Tapi tidak membuat Gu Qing tertidur, bagaimana cara mengambil nadi. Lalu kamu membuka mata lebar-lebar dan melihat dengan benar. Ye Yuan maju beberapa langkah dan mendekati Gu Qing sedikit lebih dekat. Kemudian, dia mengulurkan jari telunjuknya. Jejak benang sutra kuning pucat mengalir dari jari telunjuknya. Benang halus ini sebenarnya terkondensasi dan dibentuk dengan energi esensi. Melihat adegan ini, ekspresi He Suming tidak dapat membantu berubah secara drastis ketika ia membiarkan lidahnya tergelincir dan berkata, esens membaca benang sutra benang. Gu Changsun tidak tahu apa yang disebut pembacaan pulsa benang sari. Tapi dia juga bisa tahu dari ekspresi He Suming bahwa langkah Ye Yuan ini tampaknya sangat tangguh, dan dia tidak bisa menahan perasaan lebih berharap. Gu Qing ini lahir darinya dan istri pertamanya. Kedua orang itu saling mencintai. Tetapi istrinya meninggalkan dunia ini tidak lama setelah Gu Qing lahir. Selain itu, Gu Qing terlihat hampir identik dengan istri pertamanya. Karena itu, Gu Changsun juga menghujaninya dengan nikmat. Siapa yang bisa mengira bahwa Gu Qing akan benar-benar mendapatkan penyakit aneh? Bahkan He Suming mengambil tindakan tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya juga. Jika bahkan Gu Qing meninggalkannya juga, Gu Changsun benar-benar akan mengalami gangguan. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu menyetujui Ye Yuan, menggunakan luksurian Fragrance Hall sebagai biaya diagnosis untuk mengobati Gu Qing. Dan pada saat ini, benang sutra keluar dari Ye Yuan sudah secara bertahap merayap ke lengan Gu Qing, lalu meraih meridian dari lengannya. Melihat adegan ini, wajah Gu Changsun sedikit mengungkapkan ekspresi heran juga. Meskipun dia tidak tahu apa yang disebut pembacaan denyut sutra benang sari, gerakan Ye Yuan ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia luar biasa. Seniman bela diri yang mengeluarkan energi esensi sebagian besar demi mengejar kekuatan destruktif yang lebih besar. Kontrol terhadap energi esensi milik gaya kasar. Tapi gerakan Ye Yuan ini membutuhkan kontrol yang sangat baik atas energi esensi. Poin ini, bahkan dia, sebagai seniman bela diri rilem surga pencerahan, tidak bisa mencapainya juga. Keterampilan semacam ini, tanpa melalui penempaan berulang, itu tidak mungkin untuk dikuasai. Adapun He Suming, keheranan di hatinya bahkan lebih intens dibandingkan dengan Gu Changsun. Gu Changsun tidak tahu, tapi He Suming adalah pusat kekuatan sein alkimia. Satu-satunya pembangkit tenaga alchemis sein kota opulensi kuno. Denyut nadi membaca benang sutra ini adalah keterampilan membaca nadi yang sangat mendalam. Itu memiliki persyaratan yang hampir menyimpang terhadap kontrol energi esensi dan kekuatan jiwa. He Suming juga berusaha melatih keterampilan ini sebelumnya. Tetapi pada akhirnya, dia tetap menyerah karena itu terlalu sulit. Pembacaan denyut sutra benang sari tidak hanya mengkondensasi energi esensi menjadi benang halus dan memasukkan ke dalam tubuh seniman bela diri yang sederhana. Jika itu masalahnya, dia juga bisa melakukannya. Bagian tersulit tentang pembacaan benang sutra inti sari adalah penyelidikan di dalam tubuh seniman bela diri setelah memasuki meridian artis bela diri. Kontrol energi esensi dalam hal ini tidak dapat memiliki penyimpangan sedikitpun. Kalau tidak, itu akan gagal sukses dan bahkan merusak tubuh seniman bela diri. Ini masih pertama kalinya He Suming melihat denyut nadi benang sutra membaca pada rilem alchemis Soverein yang berasal dari tubuh seorang junior. Sejauh yang dia tahu, mereka yang bisa menguasai keterampilan ini semua adalah kekuatan di atas alchemis Sein. Bocah ini jelas sedang beraksi. Dia tidak memiliki cara untuk menyelidiki meridian Gu Qing sama sekali. Ya, pasti seperti ini. Tak lama, Ye Yuan menarik energi esensialnya. Utas energi esensi itu segera menghilang. Gu Changsun bertanya dengan tatapan penuh harapan, Tuan Ye, bagaimana penyakit putri saya? Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, sedikit merepotkan. Dia suming bersemangat saat dia mendengar dan segera tertawa dingin ketika dia berkata, Heh, tidak bisa mendiagnosis berarti tidak bisa mendiagnosis. Berpura-pura untuk apa? Seperti yang saya katakan, bagaimana bisa membaca benang sutra saripati begitu mudah untuk dikuasai? Hampir saja ditipu olehmu, ini. Wajah Gu Changsun ikut jatuh juga. Suasana menjadi agak aneh sejenak. Tapi Ye Yuan memiliki pandangan yang tenang saat dia berkata, Begitukah? Masalah yang kukatakan bukan karena aku tidak punya cara, tetapi karena aku bertanya-tanya orang bodoh mana yang mengikat nona Gu ke tempat tidur es ini. Si bodoh itu sama sekali tidak memiliki petunjuk tentang penyakit nona Gu dan berasumsi bahwa lapisan es yang dalam 10 ribu tahun ini dapat menekan setan mental. Pada akhirnya, tidak hanya tidak memiliki efek apapun, itu malah menyeberburuk penyakitnya. Eh, untuk marah, aku tidak berbicara tentang kamu. Semakin banyak Ye Yuan berbicara, semakin gelap wajah He Suming. Kemampuan Ye Yuan untuk memarahi belalang sambil menunjuk murbei benar-benar pada puncak kesempurnaan. Siapa lagi yang bisa orang bodoh ini selain dirinya, He Suming? Nak, aku mengakui bahwa kemampuan verbalmu sangat mengesankan. Karena kamu mengatakan bahwa hamparan es yang dalam 10 ribu tahun tidak berguna, maka katakan apa yang terjadi dengan King Er. He Suming berkata dengan wajah hitam. Ye Yuan berkata dengan takjub, Eh, ini benar-benar kamu. Mungkinkah kamu, Sein Alkimia ini, dibeli dengan kristal esensi bumi? Sein Alkimia mengobati penyakit manusia, tidak tahu tetapi berpura-pura tahu adalah tabu yang hebat. Kamu tidak, aku bahkan tidak tahu titik ini. Kau bahkan tidak tahu penyakitnya dan berani membuat keluarga gum mengikatnya ke tempat tidur es yang mendalam 10 ribu tahun. Aku benar-benar kagum dengan keberanianmu. Apakah kau mencoba menyelamatkan orang atau membahayakan orang? He Suming hampir meledak karena marah. Jika He Suming tidak hadir, bahkan jika Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Gu Qing, dia juga akan memukul Ye Yuan sampai mati dengan satu telapak tangan. Tanpa ketegangan, Gu Changsun meliriknya dengan makna mendalam lagi. Nak, jika kamu ingin menjadi merajalela, tunggu sampai kamu memastikan penyakit King Er sebelum kamu merajalela. Kamu terus menolak untuk mengatakan, mengalihkan perhatian kepala keluarga Gu, seharusnya kamu tidak mengetahui penyebab dari penyakit itu. Penyakit, kan? He Suming berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, Jujur, aku merasa bahwa reputasimu, Sein Alkimia ini, terlalu dibesar-besarkan. Kamu bahkan tidak tahu sedikit pengetahuan dasar tentang alkemis. Ketika para alkemis lain merawat pasien, sebaiknya teh Anda mundur sedikit. Saya tidak mengatakan secara alami karena saya takut Anda akan diam-diam belajar. Tetapi dengan kecerdasan Anda, bahkan jika Anda diam-diam belajar, Anda mungkin tidak dapat mencapai standar Sein Alkimia yang asli juga. Jika Anda ingin belajar secara diam-diam, itu juga terserah Anda. Saya di sini untuk memberi tahu Anda bahwa penyebab sebenarnya dari penyakit Miss Gu adalah Tidak ada penyebab penyakit. Bab 725, tidak dapat mencapai apapun, tapi pandai merusak benda. Tidak ada penyebab penyakit. Apakah Anda mengacaukan saya? Dengan ini, wajah Gu Changsun tidak bisa menahan diri dari menjadi hitam juga. Gu Qing dengan penampilan setengah mati ini, dan Ye Yuan benar-benar mengatakan bahwa tidak ada penyebab penyakit. Hanya lelucon terbesar di dunia. Haha, saya sudah mengatakan bahwa bocah ini sengaja mencoba bertindak mistis, bukan? Dia sama sekali tidak tahu Nadi membaca benang sutra dan bahkan berpura-pura di depan kami. Benar-benar bodoh. Petik 2. Ye Yuan, Anda memotong telinga Gu Hong dan bahkan membuka lebar mulut Anda untuk menuntut Aula Wangi Mewah. Sekarang, Anda benar-benar mengatakan kepada saya bahwa tidak ada penyebab penyakit. Mungkinkah Anda benar-benar berpikir keluarga Gu saya mudah digertak? Saudara Jun, Ye Yuan membodohi keluarga Gu saya seperti ini, apakah Anda akan ikut campur juga? Di bawah amarah Gu Changsun, dia bahkan mengubah alamatnya Ye Yuan juga. Jika bukan karena waspada terhadap Jun Tianyu, dia akan lama membuat langkah untuk memusnahkan Ye Yuan. Jun Tianyu juga bingung, tidak yakin apa yang mengemudi Ye Yuan dengan mengatakannya seperti ini. Tapi dia masih bersuara, jika Ye Yuan Ye datang untuk mengambil kebebasan dengan keluarga Gu Anda, pembalasan Anda. Jun ini akan menerimanya. Kata-kata itu masih mendominasi tanpa tanding. Bahkan jika dia berperang dengan keluarga aristokrat besar seperti keluarga Gu lagi, dia tidak akan ragu untuk melakukannya juga. Jun Tianyu, Kamu, cukup mendorong orang lain terlalu jauh. Gu Changsun berkata dengan marah. Sejenak, kedua belah pihak menjadi berbahaya. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, semuanya santai. Sangat gugup untuk apa? Nonagu benar-benar tidak sakit, tetapi dia jatuh ke dalam ilusi dan tidak dapat melepaskan dirinya. Petik 2 Apakah tamu, ilusi, bagaimana mungkin? Gu Changsun berkata dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Berat, mengada-ada ketika kamu tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya. King Er tepat di Gu Manor ini. Siapa yang berani melemparkan seni ilusi padanya dan membuatnya memasuki dunia ilusi? Selain itu, Gu Changsun adalah alam pencerahan surga. Seseorang membuat putrinya jatuh dalam ilusi, dan dia benar-benar tidak tahu. Dia suming berkata dengan tawa dingin. Ye Yuan meliriknya dengan acu tak acu dan berkata sambil tersenyum, berhenti bicara. Sudahlah, semakin banyak Anda berbicara, semakin banyak hal itu menyingkap ketidaktahuan Anda. Karena itu, tutup mulutmu dan dengarkan aku katakan selesaikan dengan benar, oke. Petip 2. Kamu, baiklah, orang tua ini ingin melihat apa yang bisa kamu katakan. Dia suming berkata dengan mendengus dingin. Mengenai alasan Ye Yuan, lupakan Gu Changsun, bahkan Jun Tianyu tidak benar-benar mempercayainya. Untuk membuat orang jatuh ke dalam ilusi, pada akhirnya diperlukan beberapa fungsi eksternal. Tetapi dengan kekuatan alam pencerahan surga mereka, mereka tidak bisa mendeteksi apapun yang salah dengan Gu Qing sama sekali. Tapi Gu Qing jelas seperti kesurupan, tidak mengenali kerabat terdekatnya, wajahnya berkerut dengan kejam. Ini adalah aspek aneh dari penyakit Gu Qing dan juga alasan mengapa semua orang terus gagal mengetahuinya. Situasi ini sudah berlangsung selama tiga tahun. Jika seseorang melemparkan seni ilusi pada Gu Qing, dengan kekuatan Gu Changsun, mustahil untuk tidak mendeteksinya sama sekali, kecuali kekuatan kastor sudah mencapai tingkat mencapai surga. Tetapi jika benar-benar ada seseorang yang bisa mencapai tingkat seperti itu, bagaimana mungkin mereka bisa membuat hal-hal sulit bagi seorang gadis kecil. Semua ini sama sekali tidak masuk akal. Tapi Ye Yuan berkata dengan acu-ta'acu, Kepala keluarga Gu, aku ingin tahu apakah sebelum putrimu dilahirkan, apakah istrimu menemui musuh yang mencoba membunuhnya sebelumnya. Selain itu, pihak lain harus memiliki seseorang yang ahli dalam seni ilusi atau serangan jiwa surgawi. Saat Gu Changsun mendengar, ekspresinya tanpa sadar menjadi suram dan dia berkata dengan anggukan, Ini, Memang begitu, saat itu, istri saya mengharapkan. Saya membawanya ke tanah suci. Pada akhirnya, kami disergap oleh sekelompok bandit. Sekelompok bandit itu, kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Tetapi di antara mereka ada seseorang yang seni ilusinya sangat aneh. Bahkan saya hampir menyerah juga. Pertempuran itu, keluarga Gu saya menderita kerugian besar. Bahkan istri saya juga terluka dalam pertempuran itu. Kemudian, tidak lama setelah King R lahir, dia meninggalkan dunia ini. Petik 2 Ye Yuan menganggup dan berkata, Kalau begitu itu benar. Saya mengatakan bahwa putri Anda jatuh ke dalam ilusi tidak mengatakan bahwa ia memiliki seni ilusi yang dilemparkan padanya, tetapi itu datang bersamanya sejak lahir. Jika dugaan saya benar, apa yang dilemparkan orang itu harus menjadi seni ilusi berskala luas, membuat beberapa orang yang hadir semua langsung jatuh cinta padanya, kan? Petik 2 Tepat sekali, meskipun kekuatan Gu ini sedikit kuat, aku juga sangat terpengaruh oleh seni ilusi itu. Saya membayar harga yang sangat mahal untuk ini sebelum nyaris berhasil melarikan diri hidup-hidup dengan istri saya. Kami hampir bertemu dengan kematian kami di sana. Petik 2 Gu Changsun masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya ketika dia mengingat kembali kejadian itu. Sangat jelas, itu adalah kesempatan yang sangat tipis untuk bertahan hidup pada saat itu. Pada waktu itu, putrimu ada di dalam rahim, tetapi roh surgawinya secara bertahap telah mengembun dan juga menderita beberapa pengaruh. Hanya saja karena perlindungan tubuh ibu, pengaruhnya tidak terlalu besar. Tapi sedikit pengaruh ini diam-diam terbaring rendah di jiwa surgawinya. Di masa depan, jika dipicu oleh kebetulan, akan seperti ini sekarang, berperilaku gila-gilaan. Oleh karena itu, apakah putri Anda menderita semacam-an tiga tahun lalu? Ye Yuan menjelaskan. Ini, tiga tahun lalu, dia menyukai Pang dan ingin bersama dengannya. Tapi saya tidak setuju dan mengurungnya. Siapa yang tahu itu benar-benar menjadi seperti ini? Pada awalnya, saya pikir dia berpura-pura gila. Tapi kemudian, hanya ketika dia benar-benar-benar membunuh orang yang terlihat, aku tahu ada sesuatu yang salah dengannya. Master Ye benar-benar seperti dewa, untuk benar-benar menyimpulkan masalah saat itu lalu mendekati tanda seperti yang Anda lihat dengan mata Anda sendiri hanya dengan mengandalkan diagnosa denyut nadi. Sangat mengesankan. Sebelumnya, bagaimana Gu ini telah melakukan pelanggaran? Tuan Ye, tolong jangan tersinggung. Gu Changsun membungkuk ke arah Ye Yuan dan berkata. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Kamu, sebagai seorang ayah, aku bisa mengerti sikap seperti itu. Tapi orang ini terus mengibas-ngibaskan lidahnya di sini, menjengkelkan sampai maksimal. Apapun itu alkimia sein, apakah Anda masih memiliki sesuatu untuk dikatakan sekarang? Jika tidak ada yang ingin Anda katakan, bisakah Anda tersesat atau tidak? Tidak dapat mencapai apapun, tetapi pandai menghancurkan banyak hal. Petik 2 He Suming tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar menemukan penyebab penyakit secara ajaib. Selain itu, deduksinya sama seperti dia melihatnya dengan matanya sendiri. Selain itu, penyebab semacam ini yang mengintai di kedalaman jiwa surgawi tidak bisa ditangkap, oke. Hanya metode apa yang didiagnosis Ye Yuan melaluinya. Tetapi mendengar Ye Yuan berkata begitu, He Suming menjadi sangat tersengat dan berkata, Anak nakal yang busuk, apa yang Anda katakan? Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, bukan begitu. Mengapa S yang dalam 10.000 tahun mampu menekan setan mental? Itu karena itu dapat berdampak pada penindasan jiwa surgawi. Jenis seni ilusi yang menginkubasi jiwa-jiwa dewa ini tidak akan terlalu berbahaya bagi seniman bela diri. Bahkan jika tidak dirawat, Nonagu benar-benar dapat menerobos dengan mengandalkan kekuatan jiwanya sendiri setelah beberapa bulan. Tapi Anda mengikatnya ke dalam S 10.000 tahun yang mendalam, menekan jiwa surgawinya, memperkuat efek seni ilusi sebagai gantinya. Mengatakan bahwa Anda tidak dapat mencapai apapun, tetapi pandai menghancurkan banyak hal. Apakah itu sedikit terang atau tidak? Kata-kata Ye Yuan membuat wajah He Su Ming berubah lagi dan lagi. Analisisnya tajam, tapi dengan cara ini, dia benar-benar menjadi penyebab utama penyakit Gu Qing semakin memburuk. Dengan ini, bagaimana Gu Chang Sun akan melihatnya? Memang, ekspresi Gu Chang Sun berubah. Ekspresinya ketika melihat He Su Ming menjadi aneh. Meskipun dia tahu bahwa He Su Ming tidak disengaja, tuduhan Sembrono memperlakukan putrinya tidak dapat dengan mudah diberhentikan. Tapi hubungan He Su Ming dengan keluarga Gu sangat ramah. Gu Chang Sun juga tidak tahu bagaimana dia harus menanganinya untuk sesaat. Tidak peduli apa, He Su Ming adalah satu-satunya pusat kekuatan Alchemy Sein kota Opulenskuno juga. Meskipun Alchemy Sein ini sepertinya agak tidak layak dengan gelar di depan Ye Yuan. Bab 726, Perusahaan Perdagangan Meteor Kamu, Anda membuat komentar jahat dengan ceroboh. Jika Anda memiliki kemampuan, sembuhkan King R. Kalau tidak, jangan bicara omong kosong di depan orang tua ini. Dia Su Ming berkata dengan marah. Mengungkap seni ilusi hanyalah masalah lambayan tangan. Apa yang sulit tentang itu? Ye Yuan berkata dengan dingin. He Su Ming benar-benar ingin mencemarkan nama baik Ye Yuan beberapa kalimat, tapi dia menelan kata-katanya kembali ketika mencapai ujung lidahnya. Cara anak ini memang agak aneh. Karena dia bisa menemukan penyebab penyakitnya, ingin menyembuhkan Gu Qing kemungkinan benar-benar bukan sesuatu yang sulit. Jangan semua berbicara dan tidak ada tindakan. Dia Su Ming berkata dengan dingin. Tapi Ye Yuan tidak menanggapi. Dia hanya memandang He Su Ming dengan acuh tak acuh, tersenyum tipis, dan tidak berbicara. Ketika Gu Changsun melihat adegan ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu niat Ye Yuan? Dia hanya bisa berkata dengan canggung, Saudaraku, bagaimana? Anda menarik sedikit dulu untuk sementara waktu. He Su Ming tidak bisa menahan diri ketika mendengar itu. Tatapannya ketika melihat Ye Yuan mendidih karena amarah. Mendengus. He Su Ming menjentikan lengan bajunya dengan megah dan pergi. Heh, lalat itu akhirnya hilang. Petik 2. Begitu He Su Ming pergi, Ye Yuan datang ke sisi Gu Qing, menggumamkan mantra dari mulutnya. Dia benar-benar melafalkan mantra. Segera, suara Ye Yuan bergema di seluruh penjara bawah tanah dalam gelombang dalam bahasa San Sekerta. Ah, jangan, jangan ucapkan kata-kata lagi. Petik 2. Suara Ye Yuan bergema di telinga Gu Qing, membuat ekspresinya menjadi seperti kesakitan. Tapi Ye Yuan benar-benar acuh tak acuh terhadap permohonan Gu Qing dan masih dengan keras kepala mengucapkan mantra. Tiba-tiba, suara pelafalan Ye Yuan tiba-tiba berhenti. Pembersihan jiwa. Ye Yuan menangis ringan. Suara samar yang samar-samar melayang di ruang bawah tanah mengalir ke lautan kesadaran Gu Qing sekaligus. Seluruh tubuh Gu Qing gemetar tetapi tidak berjuang lagi. Kedua matanya juga perlahan-lahan menjadi jernih karena keruh. Ye Yuan berbalik dan berkata kepada Gu Changsun, Kepala keluarga Gu, putrimu sudah baik-baik saja. Tapi dia sudah terikat pada es yang mendalam 10.000 tahun ini selama 2-3 tahun. Ini memiliki kerugian besar bagi jiwa surgawinya. Saya akan memberikan resep untuk sup obat. Setelah minum, dia akan pulih. Petik 2. Gu Changsun memperhatikan bahwa udara berbahaya di tubuh putrinya segera meleleh ke udara setelah Ye Yuan menangis. Ye Yuan memang sepenuhnya menyembuhkan penyakit Gu Qing. Tuan Ye, Gu ini berhutang budi selamanya. Gu Changsun berkata dengan gembira. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, Heh, kepala keluarga Gu tidak perlu sopan. Saya tidak layak berterima kasih. Kepala keluarga Gu, jangan membenci ini kamu akan lakukan. Jangan berani, jangan berani. Dengan luksurian fragrance hall yang berganti pemilik, itu menimbulkan kegemparan besar di kota Opulenskuno. Distrik di Aula Wangi Mewa adalah distrik yang paling berkembang di kota Opulenskuno. Tidak masalah melakukan bisnis seperti apa di sini, semuanya bisa makmur. Untuk keluarga Gu, Aula We Wangian yang mewah ini dapat dikatakan membawa gantang emas setiap hari, tetapi dihuni oleh bocah rilem divine traversing yang sedikit dikenal. Ketika masalah ini digali oleh orang-orang, itu membuat rahang semua orang jatuh. Semua orang penasaran bagaimana bocah rilem traversing divine mengambil sebidang tanah seperti itu dari tangan raksasa kolosal seperti keluarga Gu. Yang membuat orang-orang mengklik lidah mereka lebih terkejut lagi adalah bahwa keluarga Gu sebagai salah satu dari tiga keluarga bangsawan besar bahkan tidak mengeluarkan kentut. Waktu sejak Ye Yuan naik sangat singkat. Orang-orang yang berhubungan dengannya juga sangat sedikit. Kemampuannya hanya beredar di antara eselon atas kota kekuasaan kuno saat ini. Meskipun banyak orang tidak tahu cerita dalam, semua orang melakukan pengekangan terhadap kekuatan yang meningkat ini hampir tanpa ahli. Karena semua orang bisa melihat bahwa Ye Yuan dan Jun Tianyu sering berpergian bersama. Hubungan mereka tampaknya sangat dekat. Melihat cara bicara dan perilaku di antara mereka berdua, itu tidak terlihat seperti hubungan antara senior dan junior sama sekali. Sebaliknya, itu tampak seperti teman yang sangat dekat. Dengan Jun Tianyu mendukungnya dari belakang, siapa yang berani bertindak gegabuh tanpa pertimbangan matang. Pada hari ini, Ye Yuan dan Jun Tianyu datang ke sebuah perusahaan perdagangan di kota bersama. Brother Ye yang muda, jika Anda mencari kolaborasi, Anda harus mencari perusahaan perdagangan nasib surga dengan kekuatan terbesar. Mengapa Anda ingin menemukan perusahaan dagang kecil seperti perusahaan perdagangan meteor? Kata Jun Tianyu dengan bingung. Ye Yuan membantu mengobati penyakit Guking dengan luksurian Fragrance Hall karena kondisinya secara alami memiliki idenya sendiri. Setelah memasuki alam surgawi, Ye Yuan bisa dikatakan sebagai jiwa yang sendirian sekarang. Ingin berkultivasi dengan cepat, dia jelas membutuhkan lebih banyak sumber daya. Tapi mengikuti kenaikan ranah Ye Yuan, persyaratannya terhadap sumber daya menjadi semakin besar juga, dan semakin mahal. Dengan asetnya saat ini, dia tidak mampu membelinya. Ketika di alam bawah, Ye Yuan bersandar pada kekuatan besar seperti kota Wu Fang dan tidak perlu kesulitan dalam hal sumber daya budidaya sebelumnya. Tetapi setelah tiba di alam surgawi, semuanya berbeda. Oleh karena itu, masalah mendesak Ye Yuan adalah mendapatkan kristal esensi bumi atau poin prestasi. Jika seperti ini, menjual pil obat tentu saja merupakan jalan yang paling menguntungkan, dan juga saluran yang paling terampil bagi Ye Yuan. Karena itu menjual pil obat, ia membutuhkan sumber obat-obatan roh yang stabil. Menemukan perusahaan dagang besar untuk memasok barang-barang tentu saja merupakan pilihan pertama. Hanya saja yang membuat Jun Tianyu bingung adalah bahwa Ye Yuan tidak meraih perusahaan perdagangan utama nomor satu kota kekuasaan kuno, perusahaan perdagangan takdir surga, untuk bekerja sama. Sebagai gantinya, ia memilih perusahaan perdagangan kelas dua seperti perusahaan perdagangan meteor untuk bekerja bersama. Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, perusahaan perdagangan nasib surga mirip dengan matahari di tengah hari di kota kekuasaan kuno, hampir menempati setengah dari negara. Bagaimana kekuatan besar seperti itu bisa memengaruhi kita, pavilion obat harum kecil yang kecil. Bekerja sama dengan Heaven's Destiny Trading Company, kita tidak memiliki kekuatan yang sama, mereka juga tidak akan memberi kita kekuatan ini. Daripada akan ditolak, kita lebih baik memasang yang terbaik kedua, memilih perusahaan perdagangan meteor untuk bekerja sama. Ukuran relatif bisnis perusahaan perdagangan meteor sangat kecil, dan mereka selalu benar-benar ditekan oleh perusahaan perdagangan surga takdir. Kupikir. Mereka harus sangat ingin mengambil bagian yang lebih besar dari pasar kota kekayaan kuno. Petik 2. Mengenai nama toko baru ini, Ye Yuan sudah memikirkannya sejak lama. Itu akan disebut pavilion obat harum. Jun Tianyu jelas tidak tahu tentang daerah ini. Hanya ketika dia mendengar penjelasan Ye Yuan barulah dia menyadari. Tapi ada satu hal yang secara alami Ye Yuan tidak akan memberi tahu Jun Tianyu. Persahabatannya cukup mendalam dengan ketua perusahaan perdagangan meteor di kehidupan sebelumnya. Kehidupan ini, naik dari alam bawah, ia secara alami harus memilih perusahaan perdagangan yang lebih dekat dengannya. Jadi begitulah adanya. Saya tidak berpikir bahwa masih ada banyak trik perdagangan di antara ini. Tapi saya pikir ketika mereka melihat beberapa jenis pil obat Anda, mereka pasti akan sangat bersedia bekerja sama dengan kami. Beberapa jenis pil obat Anda terlalu luar biasa, kata Jun Tianyu dengan ekspresi bersemangat. Ye Yuan membiarkannya menguji beberapa jenis efek obat-pil obat sebelumnya. Hasilnya adalah bahwa itu mengejutkannya, seniman bela diri surga pencerahan ini, sangat. Pil obat Ye Yuan lebih dari level yang lebih kuat dari pil obat dengan spesifikasi yang sama di pasaran. Lebih penting lagi, pil obat Ye Yuan dijual lebih murah daripada pil obat itu. Jika Jun Tianyu adalah seniman bela diri biasa, dia akan membeli pil obat Ye Yuan tanpa ragu-ragu. Ye Yuan tersenyum dan berjalan ke perusahaan perdagangan meteor bersama dengan Jun Tianyu. Pelanggan yang terhormat, boleh saya bertanya apakah Anda membutuhkan sesuatu. Perusahaan perdagangan meteor kami memiliki segalanya. Perusahaan perdagangan meteor, senjata, metode budidaya, Anda dapat dengan bebas memilih. Petik 2 Saat keduanya masuk, seorang lansia segera datang untuk menyambut dan mulai mempromosikan barang-barang di toko. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, Orang tua, saya melihat Anda memiliki beberapa pengunjung di sini. Bisnis sepertinya tidak terlalu baik. Petik 2 Orang tua itu berkata, pelanggan yang terhormat, jangan lihat bagaimana kita memiliki beberapa orang di sini. Semua yang ada di sini semuanya asli. Tidak seperti beberapa pedagang berhati hitam, yang menghususkan diri dalam melukai seniman bela diri. Pelanggan muda, hal apa yang Anda inginkan? Ye Yuan berkata, Aku di sini bukan untuk membeli barang. Saya di sini untuk mencari teman bicara bisnis. Aku ingin tahu siapa yang menelpon perusahaan perdagangan meteor kota Opulenskuno. Petik 2 Bab 727, Pil Pengujian Bicara bisnis, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri. Aku pemilik pavilion obat harum Ancient Opulenskuno, Ye Yuan. Oh, itu bekas Fragrance Hall yang mewah, Ye Yuan menjelaskan. Oh la wangi yang mewah, kamu pemilik baru luksurian Fragrance Hall. Pria tua itu berkata dengan terkejut. Mengenai berita tentang perubahan pemilik luksurian hall mewah, orang tua itu jelas sudah mendengarnya juga. Tapi dia tidak terlalu memperhatikan. Orang tua itu tidak akan pernah berpikir bahwa pemilik baru aulah mewah ini sebenarnya adalah seorang pria Rilem Traversing Rilem. Pavilion obat harum kami berencana menjalankan bisnis pil obat dan secara khusus datang untuk menemukan perusahaan perdagangan meteor untuk bekerja sama, kata Ye Yuan. Orang tua itu tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar itu dan berkata, Anak muda, berbisnis tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Anda mengatakan ingin melakukan bisnis pil obat. Aku bertanya-tanya pangkat alkemis macam apa yang harus dimiliki oleh pavilion obat harum milikmu untuk menahan benteng. Juga, formula pil kelas 1 apa yang Anda miliki. Setelah keheranan, orang tua itu agak menghina Ye Yuan. Rambut bahkan belum tumbuh sepenuhnya, dan Anda sudah ingin keluar dan berbisnis seperti orang lain. Dia tahu Jun Tianyu. Agaknya, bagi keluarga Gu untuk mencubit hidung mereka dan menyerahkan fragrance hall mewah kemungkinan masih karena mereka takut Jun Tianyu. Hanya saja pria tua itu sangat bingung mengapa Jun Tianyu yang kesepian akan bercampur dengan bocah nakal. Meskipun Jun Tianyu tangguh, orang tua itu tidak takut padanya. Meskipun kekuatan perusahaan perdagangan meteor di kota kekuasaan kuno lebih lemah, seluruh kekuatan perusahaan perdagangan meteor sangat besar. Sebuah pembangkit tenaga listrik surga pencerahan kecil lemah hanya tidak memadai di depan mereka. Orang tua itu juga memiliki keyakinan bahwa Jun Tianyu tidak berani tidak terkendali di sini. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, Jika aku tidak melihat salah, perusahaan perdagangan meteor kota kekuasaan kuno Anda harus menjadi cabang bintang enam, kan? Anda hanyalah seorang manajer bintang lima, tidak bisa membuat keputusan sama sekali. Apa gunanya membicarakan ini dengan Anda? Ekspresi pria tua itu berubah, dan dia berkata dengan waspada, Bagaimana kamu tahu bahwa aku manajer bintang lima? Tidak? Tunggu, bagaimana Anda begitu jelas tentang penilaian cabang dari perusahaan perdagangan meteor? Hal-hal ini, orang normal tidak tahu sama sekali. Petik 2 Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Kamu tidak perlu peduli tentang ini. Hanya peduli membawa saya untuk pergi melihat orang yang menjalankan sesuatu akan dilakukan. Petik 2 Orang tua ini jelas juga hanya penjaga toko dan tidak bisa membuat keputusan sama sekali. Manajer kepala perusahaan perdagangan meteor harus menjadi manajer bintang enam. Dengan hubungan Ye Yuan dengan ketua perusahaan perdagangan meteor, mengetahui hal ini terlalu normal. Orang tua itu baru saja akan menolak ketika suara merdu datang dari kamar dalam. Biarkan Tuan Ye dan Tuan Jun datang. Pria tua itu tidak berdaya ketika mendengar itu dan hanya bisa membawa duo Ye Yuan. Ketika Ye Yuan mendengar suara ini, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Mungkinkah kepala manajer di perusahaan perdagangan meteor kota Opulens ini sebenarnya seorang wanita? Duo ini mengikuti Duan Tua ke ruang dalam. Memang, mereka melihat seorang wanita mengenakan kerudung duduk di sisi kiri. Di sampingnya bahkan berdiri orang tua yang mengejutkan sebagai pembangkit tenaga listrik surga pencerahan juga. Melihat duo Ye Yuan masuk, tatapan mereka tidak bisa menahan ukuran Ye Yuan. Dan saat Ye Yuan masuk, dia secara alami mengukur wanita ini juga. Wanita ini hanyalah seorang seniman bela diri Rilem tanpa batas tetapi duduk di kursi sementara seniman bela diri Rilem surga pencerahan itu sebenarnya berdiri di belakangnya. Sepertinya identitas wanita ini luar biasa. Mr. Ye benar-benar mengetahui sistem penilaian perusahaan perdagangan meteor saya. Benar-benar tak terduga. Jika itu nyaman, dapatkah Anda memberitahu Kian R dari mana Anda harus mengetahuinya? Wanita bernama Kian R memimpin untuk berbicara terlebih dahulu. Ye Yuan berkata, bisnis adalah bisnis. Jika nona Kian R tertarik, Ye ini bisa perlahan memberitahu Anda di masa depan. Tapi kamu datang hari ini dengan tulus untuk berbicara tentang kerjasama. Petik 2 Kian R tidak terlalu mengganggu topik ini. Meskipun seniman bela diri biasa tidak tahu tentang sistem penilaian perusahaan perdagangan meteor, itu juga bukan rahasia. Tapi dia sangat penasaran. Ye Yuan miskin dan tidak punya apa-apa. Apa yang dia gunakan untuk bekerja sama dengannya? Hal yang terjadi di kota beberapa hari ini, Penatua Duan tidak tahu, tetapi dia sejernih kristal. Sebagai perusahaan perdagangan utama, jika dia bahkan tidak bisa mengetahui sedikit informasi ini, dia tidak perlu bergaul lagi. Ye Yuan pemuda ini sama sekali tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mengabaikan hal-hal lain, hanya Jun Tianyu ini yang mengikuti Ye Yuan seperti seorang penjaga bukanlah yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Baiklah kalau begitu, karena Tuan Ye tidak ingin mengatakan lagi, maka mari selami topiknya. Paviliun obat wangi Anda dapat dikatakan memiliki dasar nol di kota kemewahan kuno. Meskipun ada konvoy Lord Jun, mungkin tidak akan mudah untuk mendapatkan pijakan yang kuat. Transaksi ini tidak akan dilakukan hanya dengan mengandalkan kekuatan bela diri. Bukankah Tuan Ye memiliki kecurigaan ingin mendapatkan sesuatu tanpa mempertaruhkan apapun dari Anda dengan menemukan kami untuk kerjasama? Kian R berkata tanpa memotong kata-katanya sama sekali. Sebenarnya, Kian R sama sekali tidak memikirkan hal ini di dalam hatinya. Agar Ye Yuan ingin mendirikan paviliun obat harum, dia harus memilih perusahaan dagang untuk bekerja sama. Tapi Ye Yuan tidak memilih perusahaan perdagangan takdir surga tetapi langsung datang ke perusahaan perdagangan meteor. Itu cukup untuk membedakan kebijaksanaan dan rabun jauh Ye Yuan. Hanya saja dia tidak merasa Ye Yuan bisa memiliki kepercayaan diri untuk bekerja sama dengannya. Tapi lokasi paviliun obat harum membuat Kian R sangat tersentuh. Oleh karena itu, itu sebabnya dia membiarkan Ye Yuan masuk. Jika perusahaan perdagangan meteor mengambil alih paviliun obat harum, maka mereka pasti akan dapat mengurangi ruang perusahaan perdagangan takdir surga, membiarkan perusahaan perdagangan meteor membuka pasar di kota kemewahan kuno. Situs paviliun obat harum terlalu serius. Kian R sama sekali tidak memikirkan kerja sama di dalam hatinya, tetapi paviliun obat harum yang berada di bawah Meteor Trading Company. Karenanya, dia agresif sejak awal. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, Nona Kian R tidak perlu merencanakan dengan sia-sia. Paviliun obat harum saya hanya mencari sumber barang dan tidak memiliki rencana untuk menjadi bawahan kekuatan apapun. Namun, selama Nona Kian R berjanji untuk memberikan pasokan barang-barang kepada paviliun obat harum, ia ini dapat menjamin untuk meningkatkan pangsa pasar perusahaan perdagangan meteor hingga 20 persen dalam waktu setengah tahun. Tatapan Kian R tanpa sadar menajam ketika dia mendengar itu, tapi dia menunjukkan tatapan tidak percaya. Hanya saja ekspresinya terhalang oleh kerudung, sehingga tidak terlalu sopan. Pangsa pasar perusahaan perdagangan meteor di kota kuno kekayaan sekarang bahkan tidak mencapai 10 persen, dihancurkan oleh Heaven's Destiny Trading Company hingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Jika mereka dapat meningkat hingga 20 persen, itu benar-benar akan menjadi peningkatan yang luar biasa. Keuntungan dalam hal ini bukanlah jumlah yang kecil. Kecuali, Ye Yuan adalah alam surgawi traversing kecil yang lemah, atas dasar apa dia bisa mencapai ini. Huhu, 20 persen. Bukankah Tuan Ye berbicara dalam mimpimu? Perusahaan perdagangan meteor kami memasuki kota kemewahan kuno sedikit terlambat, tapi sudah 10 tahun juga. Tetapi dalam waktu 10 tahun ini, kami hanya membuka kurang dari 10 persen pangsa pasar. Anda ingin meningkatkan bagian kami hingga 20 persen dalam sekali jalan. Bukankah ini membual terlalu berlebihan? Kata Kian R. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, 20 persen hanya perkiraan konservatif. Jika kedua belah pihak berkolaborasi dengan bahagia, 30 persen juga bukan tidak mungkin. Jangan terburu-buru ragu dulu. Lihatlah beberapa pil obat ini sebelum berbicara. Petik 2. Saat dia berkata, Ye Yuan mengulurkan tangannya ke meja dan menyeka. 5 hingga 6 jenis pil obat muncul di depan Kian R. Pil embun mistik, pil purplehat, pil esens pemulihan level 5. Pil obat ini semua barang umum. Mungkinkah ketergantungan Tuan Ye ini? Nada Kian R. mengungkapkan kekecewaan tebal, merasa seperti memanggil Ye Yuan masuk adalah buang-buang waktu. Tapi Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Nona Kian R, jangan sabar. Mengapa tidak mencicipi beberapa pil obat ini terlebih dahulu? Petik 2. Babak 729, Keuntungan. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, Bagaimana dengan ini? Jika pil obat saya tidak dapat memotong, paviliun obat harum adalah milikmu. Saya hanya ingin 10% dari keuntungan. Jika pil obat saya membuat cut, kalian memberikan ramuan obat, kami bertanggung jawab untuk memperbaiki pil. Keuntungan adalah 70% untuk saya, 30% untuk Anda. Petik 2. Otak Kian R berputar sangat cepat dan menjawab dengan segera, Baiklah. Bawa pil obat. Saya ingin melihat area ajaib yang dimiliki barang-barang umum milik Anda. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan mengeluarkan pil obat sekali lagi. Kian R menyambar pil obat dan akan memasukkannya ke mulutnya ketika dia dihentikan oleh orang tua itu. Nona Kian R, lebih baik biarkan aku. Kian R menyingkirkan tangan pria tua itu dan berkata dengan marah, Tidak apa-apa. Saya tidak percaya bahwa dia berani meracuni saya sampai mati. Petik 2. Saat dia berkata, Kian R melempar pil tingkat 5 esens restoring langsung ke mulutnya, memiringkan kepalanya seperti menunjukkan kekuatan. Ye Yuan tidak menanggapi. Dia hanya diam-diam menunggu reaksi Kian R. Heh, hanya karena itu. Ye Yuan, kamu kalah. Bukankah pil tingkat 5 esensi ini memulihkan sama dengan pil normal? Bahkan rasanya pun demikian. N, petik 2. Kata-kata Kian R diucapkan di tengah jalan ketika ditelan kembali. Ekspresi wajahnya menjadi menarik juga. Kian R adalah pil obat rilem tanpa batas. Pil obat tingkat 5 tidak memiliki banyak efek padanya. Tetapi pil obat baik dan buruk, dia akan tahu dengan mencoba. Pada saat ini, ekspresi wajah Kian R menjadi sangat menarik. Bahkan ketika dipisahkan oleh kerudung, itu juga bisa membuat orang merasakan keterkejutannya. Ini. Bagaimana ini mungkin? Kian R bergumam pelan. Nona, ada apa? Mungkinkah pil obatnya benar-benar berbeda? Tanya pria tua itu dengan penasaran. Tapi Kian R tidak menjawabnya, mengambil pil deum mistik dan menelannya langsung. Dengan ini, ekspresi wajah Kian R menjadi lebih tak terpikirkan. Menyusul itu adalah pil purplehat. Pada saat dia mencicipi semua pil obat, seluruh tubuhnya gemetar. Nona, ada apa? Ketika orang tua itu melihat reaksi Kian R, dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Kian R tiba-tiba meraih lengan pria tua itu dan berkata dengan gelisah, Penatua Duan, ini. Pil obat ini hanya memiliki potensi tak terbatas. Dengan mereka, kita pasti bisa membuka pasar kota kekuasaan kuno. Tidak, kita pasti bisa mengusir perusahaan perdagangan surga takdir. Petik 2 Eh, sangat dibesar-besarkan. Apa saja aspek ajaib yang dimiliki pil obat ini? Penatua Duan juga mengatakan dengan rasa ingin tahu. Kian R berkata dengan gelisah, tentu saja ini dilebih-lebihkan. Pil obat tier 5 ini, masing-masing jenis efek obat 40-60% lebih kuat daripada pil obat dari jenis yang sama. Setelah pil obat seperti itu diluncurkan, menurut Anda, permintaan seperti apa yang akan timbul dari para seniman bela diri Divine Traversing Realm? Petik 2 Murid Penatua Duan mengerut sedikit juga ketika dia mendengar itu dan berkata, bagaimana itu mungkin? Beberapa jenis pil obat tier 5 ini adalah semua pil obat yang sangat matang. Tidak mungkin untuk meningkatkan hasil obat sebanyak itu. Petik 2 Kian R berkata dengan penuh semangat, itu sebabnya saya mengatakan bahwa kita tidak hanya dapat memperoleh bagian yang lebih besar dari pasar kota kekuasaan kuno, tetapi kita juga dapat memeras perusahaan perdagangan takdir surga. Mata Kian R memancarkan cahaya seolah-olah sudah melihat hasil dari Heaven's Destiny Trading Company dipukuli sepenuhnya. Apakah beberapa pil obat saya ini masih bisa dilewati? Ye Yuan bertanya dengan senyum yang bukan senyum. Lebih dari sekadar lumayan, itu terlalu luar biasa. Dengan pil-pil obat ini, perusahaan perdagangan meteor kami. Petik 2 Kata-kata Kian R diucapkan di tengah jalan ketika dia melihat Ye Yuan saat ini menatapnya dengan setengah tersenyum. Baru kemudian dia menyadari bahwa bahkan jika pil obat ini lebih luar biasa, hubungan apa yang mereka miliki dengannya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, dengan sikap nona Kian R, pil obat saya harus dianggap lulus. Maka kesepakatan kita. Dapatkah itu dihormati atau tidak? Kian R tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar itu dan berkata dengan ekspresi malu, ini. Sebelumnya, apa yang saya katakan adalah semua kata-kata diucapkan dengan marah. Bisakah kita membicarakannya lagi atau tidak? Petik 2 Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, seorang pria tidak pernah kembali pada kata-katanya. Bagaimana hal-hal yang disepakati dapat ditolak? Tapi aku bukan pria sejati. Saya seorang gadis. Kian R memutar logika untuk memenangkan pertengkaran. Heh, lalu bagaimana? Sebenarnya, saya benar-benar membawa ketulusan di sini saat ini. Awalnya, rencanaku adalah membagi 50 per 50. Dengan begitu, semua orang akan senang. Saya memberi Anda perusahaan perdagangan meteor kesempatan. Andalah yang tidak menangkapnya sendiri. Apapun yang Anda katakan sekarang sudah terlambat. Ye Yuan tidak tergerak dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tidak apa-apa jika Ye Yuan tidak mengatakannya. Saat dia mengatakannya, Kian R menyesal. Dia membenci Ye Yuan dengan cara seperti itu sebelumnya dan bahkan ingin menelan paviliun obat harum. Melihat itu sekarang, itu benar-benar bodoh sampai ekstrim. Dalam waktu singkat ini, perusahaan perdagangan meteor kehilangan 20 persen keuntungan langsung. Ini membuat orang terlalu depresi. Kian R dapat meramalkan bahwa segera setelah pil obat ini memasuki pasar, pasti akan ada sejumlah besar kristal esensi tanah bergulir. Keuntungan 20 persen benar-benar murah hati hingga ekstrim. Tapi sekarang, mungkinkah dia harus membiarkan 20 persen laba tenggelam ke dalam air? Kian R sangat tidak ditugaskan. Matanya berputar dan mengingat kata-kata Ye Yuan sebelum pergi. Dia membuka mulutnya dan berkata, Bukankah Tuan Ye mengatakan bahwa Anda memiliki hubungan dengan perusahaan perdagangan meteor kami? Kian R meminta maaf kepada Anda di sini. Karena hubungan dua keluarga kami, kembalikan laba 20 persen kepada kami, oke? Petik 2. Berbicara sampai belakang, kata-kata Kian R bahkan memiliki sedikit nada anak manja. Suaranya enak didengar. Jika itu seorang pria, tulang mereka mungkin akan menjadi lemas di bawah serangan seperti itu. Ye Yuan, tentu saja, tergerak juga. Tapi hasil semacam ini adalah kesalahan Kian R sendiri. Dia tidak akan bersimpati. Nona Kian R tidak perlu membuang usaha Anda. Hal-hal yang kamu putuskan ini, tidak ada yang bisa mengubahnya. Keuntungan yang bisa saya berikan kepada kalian sekarang hanya 30 persen. Jika kalian tidak mau, saya dapat menemukan perusahaan perdagangan lain untuk berkolaborasi. Saya percaya bahwa pil obat Ye ini harus menarik minat beberapa perusahaan dagang, kata Ye Yuan dengan tegas. Tentu saja, akan ada beberapa perusahaan dagang yang tertarik. Efek obat dari pil obat meningkat 40-60 persen dari basis aslinya. Peningkatan substansial seperti itu hanya harus dimiliki oleh seorang seniman bela diri. Pil obat semacam ini, bagaimana mungkin perusahaan dagang lain mungkin tidak tertarik. Melihat sikap Ye Yuan begitu tegas, Kian R menyesal dalam hati. Kecuali, dia juga bisa mengatakan bahwa Ye Yuan benar-benar tidak berencana untuk menyerah. Bocah bau, sejak kapan Grandown ini memohon orang-orang dengan begitu lemah lembut dan rendah hati sebelumnya. Anda benar-benar gagal menghargai bantuan, Kian R berkata dengan marah di dalam hatinya. Kata-kata ini, dia hanya memikirkannya di dalam hatinya tetapi tidak berani mengatakannya. Kemarahan Ye Yuan, maka benar-benar tidak ada kolaborasi lagi. Kian R berkata tanpa daya, baiklah kalau begitu, aku menyerah. 30 persen berarti 30 persen kalau begitu. Hanya saja efek obat-pil obat Anda sangat kuat. Biayanya mungkin naik sedikit, kan? Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, nona Kian R yakin. Biaya pil obat ini hanya 70-80 persen dari pil obat di luar sana. Petik 2. Apakah kamu tidak bercanda, kan? Efek obat meningkat begitu banyak, tetapi biaya lebih rendah daripada pil obat biasa bukan? Kian R hampir melonjak. Huhu, Ye ini tidak memiliki kebiasaan melucu. Perusahaan perdagangan meteor dapat mengirim orang untuk mengawasi konsumsi jamu dan juga hasil pil obat. Jika Ye ini berbohong, secara alami akan menjadi jelas, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Petik 2. Petik 2. Kian R sudah tidak tahu apa yang harus dia katakan. Dia saat ini merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan tidak salah sama sekali. Dia, manager ini, terlalu kurang visi, kehilangan laba 20% dengan sia-sia. Bab 730. Perusahaan perdagangan The Heaven's Destiny adalah perusahaan perdagangan kota Opulenskuno terbesar dan juga menduduki distrik paling menguntungkan di jalan Opulenskuno. Kebetulan berhadapan dengan pavilion obat harum baru di seberang jalan. Sekarang setelah pavilion obat harum akan segera dibuka untuk bisnis, banyak orang secara alami mengadopsi sikap menunggu dan melihat, melihat apakah pavilion obat harum ini dapat menimbulkan dampak pada Heaven's Destiny Trading Company atau tidak. Berbeda dari pavilion obat harum, ruang lingkup bisnis Heaven's Destiny Trading Company agak luas. Apapun seniman bela diri yang diperlukan, mereka benar-benar mencoba-coba semua itu. Tetapi untuk berbicara tentang apa yang paling menguntungkan, tidak diragukan masih pil obat. Tidak ada alasan selain pil obat adalah barang sekali pakai. Itu sangat diperlukan bagi seniman bela diri. Terlepas dari di mana seniman bela diri berjalan, mereka tidak bisa melewatkan pil obat pada mereka. Jika kekuatan dua seniman bela diri tidak memiliki perbedaan besar, ketika bertarung sampai akhir, seringkali, apa yang mereka perjuangkan adalah pil obat. Status alkemis sangat tinggi. Ini juga merupakan alasan yang sangat penting untuk itu. Dengan pembukaan pavilion obat harum untuk bisnis, sebagai ketua Heaven's Destiny Trading Company, Zuo Xin jelas tidak akan semudah itu. Dia mendapatkan kepala alkemis Heaven's Destiny Trading Company, juga satu-satunya pusat kekuatan kota kekuasaan kuno dan satu-satunya alchemisein, He Su Ming, untuk datang dan membahas langkah-langkah penanggulangan. Alchemisein He, pavilion obat harum berlawanan akan dibuka untuk bisnis besok. Mereka sudah mengeluarkan berita bahwa ada beberapa jenis pil obat yang akan muncul di pasar. Mungkinkah, Zuo Xin berkata dengan agak khawatir. Jika itu sebelumnya, Zuo Xin benar-benar tidak akan khawatir tentang bocah Rilem Traversing Surgawi. Tapi sekarang, bahkan He Su Ming menjadi lawan Ye Yuan yang dikalahkan. Dia tidak punya pilihan selain menekankan itu. Mendengar kata-kata Zuo Xin, He Su Ming juga merasa terganggu dalam hati. Tapi dia masih berkata dengan dingin, yakinlah, ketua, Ye Yuan bocah ini paling tidak hanya seorang penguasa alkimia kecil. Seberapa besar gelombang yang bisa dia aduk. Bahkan jika keterampilan medisnya luar biasa, itu sia-sia jika dia bisa akan menemukan pil obat tier 6 juga. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menggunakan pil obat tier 5 untuk mendapatkan pijakan yang kuat di kota kemewahan kuno ini. Sebenarnya, Zuo Xin memikirkan hal ini juga di dalam hatinya. Tapi dia benar-benar tidak yakin apa yang harus dilakukan. Apakah Ye Yuan benar-benar anak sapi muda yang tidak takut pada harimau, atau apakah dia hanya bodoh? Mengambil tantangan berlawanan dari Heaven's Destiny Trading Company, dari mana kepercayaan dirinya berasal. Sebagai juru mudi perusahaan perdagangan surga, Zuo Xin secara alami menyadari kinerja Ye Yuan yang menakjubkan di kota baru-baru ini. Tapi dia juga tahu bahwa orang-orang yang disembuhkan Ye Yuan, pil obat tier 6 tidak digunakan sama sekali. Ini juga menunjukkan bahwa Ye Yuan tidak bisa memperbaiki pil obat tier 6. Orang harus tahu bahwa kelompok konsumen terbesar di kota kekuasaan kuno adalah seniman bela diri tanpa batas. Di bawah alam tanpa batas ini kebanyakan orang miskin. Meskipun kelompok ini sangat besar, mereka yang benar-benar memiliki kekuatan konsumen tidak banyak. Aku ingin tahu apakah Alchemisein dia memiliki tindakan balasan. Zuo Xin bertanya. He Suming berkata dengan senyum dingin, Yakinlah, ketua. Aku sudah mengatur pertunjukan besar. Saya ingin melihat bagaimana suasana hati bocah ini ketika pavilion obat harum ini gulung tikar pada hari pertama terbuka untuk bisnis. Mendengar He Suming berkata demikian, Zuo Xin menenangkan pikirannya juga. Tetapi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Pertunjukan akbar. Pertunjukan akbar apa? He he, kamu akan secara alami tahu pada waktu itu. Namun, perusahaan perdagangan surga takdir kita harus mengambil beberapa tindakan juga. Aku ingin membuat yeyuan bocah ini tidak dapat bertahan bahkan sehari di kota kekuasaan kuno. He Suming berkata dengan dingin. Meskipun perusahaan perdagangan takdir surga dipimpin oleh Zuo Xin, status He Suming luar biasa. Itu juga tepat karena mereka menyuruh He Suming bahwa Heaven's Destiny Trading Company dapat mengalahkan masa, duduk kokoh di atas tahta nomor satu selama ini. Zuo Xin menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar itu dan berkata, Itu tentu saja. Aku sudah mengaturnya. Mulai besok, semua pil obat tier 5 Destiny Trading Company Heaven akan dijual dengan diskon 20%. Jika pavilion obat harum memiliki pil obat tier 6, pil obat tier 6 kami juga akan dijual dengan diskon. He he, ketua memang berpengalaman dan ganas. Memberikan tawaran 20% dalam sekali jalan. Kita bisa menghancurkan mereka sepenuhnya dalam hal harga. Dia, seorang pemula, aku tidak percaya bahwa dia mampu membeli perang gesekan dengan kami. Kemungkinan besar, mereka harus menyelesaikan toko dalam beberapa hari. Dia suming tertawa senang. Huhu, tidak tahu berapa harga yang dibayar oleh pavilion obat harum, untuk benar-benar dapat membuat perusahaan perdagangan meteor mendukung mereka dari belakang. Tapi saya pikir harga yang mereka bayar pasti tidak kecil. Tetapi Ye Yuan adalah memang orang yang pintar. Jika menemukan pendukung di kota kekuasaan kuno dengan kekuatan mereka, perusahaan perdagangan meteor memang yang paling tepat, kata Zuo Xin. Mendengar bahwa He Suming juga menyiapkan langkah besar, kecemasan di hati Zuo Xin juga hilang. Dengan keduanya secara bersamaan, pavilion obat harum ini pasti tidak beroperasi lama. Bocah itu tidak memiliki apa-apa selain dari akta judul pavilion obat harum. Selain akta judul ini, apa lagi yang bisa dia keluarkan? Kata He Suming. Zuo Xin mengangguk setuju. Dia juga berpikir begitu. Keesokan harinya dini hari, pavilion obat wangi kuno Opulence Street dibuka untuk bisnis. Demi pembukaan besar kali ini, perusahaan perdagangan meteor juga meletakkan lengan dan kaki. Mereka mengubah seluruh dekorasi pavilion obat harum ke tampilan baru. Hanya melihat di depan toko ini, itu sama sekali tidak kalah dengan Heaven's Destiny Trading Company yang berlawanan. Setelah seniman bela diri di sekitarnya melihat sikap ini, ini benar-benar mengambil tantangan dengan sebaliknya. Tetapi ketika seniman bela diri ini melihat situasi semacam ini, mereka diam-diam juga gembira di hati mereka. Dengan dua perusahaan perdagangan utama saling menantang, itu tidak bisa menghilangkan perang harga. Pil obat yang awalnya tidak berani mereka jual bisa dijual kali ini. Meskipun mereka tidak merasa bahwa pavilion obat harum dapat bertahan lama, dalam periode waktu ini, itu adalah waktu yang paling ekonomis bagi mereka sebagai seniman bela diri biasa. Sisi pavilion obat harum belum resmi dibuka untuk bisnis ketika manajer perusahaan perdagangan surga takdir telah membuka pintu depan dan berteriak di atas suaranya, Semua orang, perusahaan perdagangan surga takdir saya selalu menerima kebaikan semua orang. Jadi kami memutuskan untuk memberikan kembali kepada teman-teman kami. Mulai dari hari ini, selama satu bulan, semua tier 5 Destiny Trading Company perusahaan dan di bawah pil obat akan dijual dengan diskon 20% tanpa kecuali. 20%? Aku tidak salah dengar, kan? Perusahaan perdagangan surga takdir benar-benar menuangkan modal darah kali ini. Ya, kualitas barang-barang perusahaan Heaven's Destiny Trading sangat bagus. Tapi harganya juga sangat mahal. Selain itu, selalu tetap tinggi dan tidak pernah turun. Kali ini, untuk memeras pavilion obat harum yang baru dibuka ini, mereka sebenarnya menjual dengan diskon 20% selama sebulan penuh. Haha, meskipun kita tidak memiliki harapan banyak untuk pavilion obat harum ini, kita masih harus berterima kasih kepada mereka. Apakah kalian mendengarnya atau tidak, pavilion obat harum ini bahkan tidak memiliki satu pembangkit tenaga listrik leluhur alkimia. Mereka hanya dapat menjual pil obat di bawah tier 6. En, aku juga sudah mendengar. Kekuatan semacam ini, bagaimana mereka berani menantang perusahaan perdagangan takdir surga. Perusahaan perdagangan takdir surga memiliki alkimia sein yang menahan benteng. Siapa yang peduli, bagaimanapun juga, ada baiknya kita membeli pil obat dengan harga murah. Kata-kata manajer menyebabkan kegemparan besar di antara seniman bela diri. Segera, para seniman bela diri awalnya berencana untuk berkerumun di sekitar dan menonton pembukaan Grand Pavilion Medicine Harum semua berlari di dalam Heaven's Destiny Trading Company satu demi satu. Untuk beberapa waktu, perusahaan perdagangan surga takdir dipenuhi pengunjung di dalam, seperti pasar, sementara sisi pavilion obat harum tampak cukup sepi. Tapi masih ada beberapa seniman bela diri yang masih di sini. Seniman bela diri ini sebagian besar kekurangan dana. Bahkan jika Heaven's Destiny Trading Company menjual dengan harga diskon, mereka memiliki hati tetapi kurang kuat mengenai pil obat juga. Oleh karena itu, mereka ingin mencoba keberuntungan mereka di Fragrant Medicine Pavilion di sini, untuk melihat apakah mereka dapat memilih beberapa barang bagus dengan harga murah. Lagi pula, toko obat tingkat rendah yang hanya menjual pil obat tier 5, harganya mungkin seharusnya tidak terlalu tinggi, bukan? Terima kasih telah menonton!